Pemirsa puluhan petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Damkar, dan Satpol PP mengalami keracunan basal setelah acara geladi bersih persiapan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi Dodo di Tasikmalaya, Jopara. Para petugas itu keracunan setelah mengonsumsi nasi kuning. Puluhan petugas gabungan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi Dodo ini terpaksa dirawat di sebuah puskesmas di Bendungan Lewi Keris, Kabupaten Tasikmalaya, Jopara pada Rabu kemarin. Mereka diduga keracunan usai menyatap makanan yang diberikan oleh panditia. Sejumlah personel mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan juga pusing secara bersamaan. Salah satu korban menuturkan usai sarapan dirinya merasakan mual dan juga muntah. Kemudian diikuti sejumlah rekannya yang mengalami gejala yang sama. Jadi pas Bapak kena, teman-teman lain kena juga Pak? Kena juga. Berbarangan? Menyusuh, menyusuh, tului-tului. Oh, kalau Bapak awalnya mual apa pusing, Pak? Enggak mual, gak pusing, langsung muntah. Langsung muntah? Masih sudah muntah, luwati, sakit. Sekarang, sekarang, sudah muntah. Kepala puskesmas Manonjaya, Bia Sofya menjelaskan, sebanyak 54 orang sempat dirawat di puskesmas. Sementara itu, 7 orang dirujuk rumah sakit karena kondisinya memburuk. Berjalan yang itu memburuk, terhalu siul. Ada yang belum mules. Kusing, kusingnya itu, ya kusingnya agak berlebihan dari dia. Itu kebanyakan yang dirujuk itu emang punya penyakit bawaan ke atau gimana? Ada yang punya penyakit bawaan, jadi dia penderita hipertensi. Hipertensi. Ada yang aspek juga. Oh, gitu. Ada yang, kan rentan sakit yang orang beda-beda ya. Ada yang mulesnya munggu, rasanya beda. Kebetulan, kuman yang kemakannya banyak, Maret. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kodim 0612 dan juga Polres Tasikmalaya Kota mengenai peristiwa tersebut. Penyebab pasti keracunan masih diselidiki aparat perwenang. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One menggaparkan.